Halo sudah jam setengah lima Bunda mau masak nasi masak 2 sore bikin takjil setengah lima kurang dikit ini kemarin kita metik kelapa papa muda ada dua puluhan biji kemarin kita bagi-bagi kemarin sore kita sudah buka ini isinya enggak banyak jenis kelapa ini ya itu namanya kelapa apa tahu namanya apa tapi jenisnya nggak banyak enggak pocok sih kalau jadi kelapa tapi enteng berarti isinya banyak terus kayaknya juga udah udah tua ya Coba ya bismillah kalau dari tekstur tekstur apa tekstur kulitnya kering begini tuh airnya enggak banyak dan ini udah udah tebal kelapanya meskipun ini nggak pocok ya kalau nggak pocok itu kan kocak tuh apa kan kayak gitu ya bunyi itu udah jadi kelapa tapi nggak bunyi masih muda harusnya yang kita perlukan airnya nggak masalah soalnya kering ininya kering hai 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 ini nggak pro ya jangan dihujat Hai tuh gini kering banget tuh Hai tebakan sih airnya dikit-bakan airnya dikit-bakan airnya dikit kering-bakan airnya dikit-bakan airnya dikit-bakan airnya dikit-bakan airnya segera ya nanti mau cari murbay di kebun buat apa sih toping-topingnya sprinkle sprinkle ya kita buka empat aja empat kesannya banyak ya ini yang dua ini yang dua ini airnya dikit kalau gak ada jelas nih kering kulitnya kering keringan nah kalau ini bagus nih ini beda ini gede renteng nggak tahu nih jenis kenapa ini ini kalau mudah banget nih kita jamin bawahnya juga bawahnya masih bawah basah jadi kalau kulitnya basah udah nih udah basah berair tuh beda nih kering di basah ini bener-bener degan drill degan kita ambil isinya juga kali ini ini kemarin kita dari kebun sama Pak Pajan banyak-banyak mati kelapa dari dua pohon banyak sih kemarin ada 20-an kita kasihkan ke apa-apa biar dibikin es apa-apa juga yang bedeng Oh nah aduh mudah itu eh terlalu mudah ternyata ini airnya banyak ini airnya banyak tapi terlalu mudah mungkin sebulan itu udah setelah ini mau buat masak nggak nggak tahu nggak udah mau masak pakai kelapa ini nggak nggak masak apa ya diparut jadi santan iya jadi santan besok lontong nggak nggak di blender lontong cap gome coba ya nah tapi kayaknya kita bukanya agak kesulitan ini nanti kita belajar padangkali mau buat bikin santan ini ya hitung-hitung ngirit tapi hiburan ini jika tapi nggak kocak tapi tebel satu lagi ya ini ya bukan profesional jadi yang parut maklum nah ini bahasannya nah ini bahasannya nah ini ada dagingnya dari baunya nih jadi kita bisa identifikasi kelapa muda itu dari baunya wah terlalu muda nih dari baunya terlalu muda itu udah ada dagingnya terlalu muda tapi ada dagingnya biarkan terlalu muda biarkan terlalu muda ini harinya banyak nih 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 wuuuuh udah dagingnya nah kalau gitu bagus juga udah dagingnya tapi harinya dulu aja itu buat besoknya kita belain ini ya jadi buat bikin santan ya wah keras yang lain nggak ada dagingnya nggak ada ini dagingnya tapi sekali nggak ada jadi temanya hari ini adalah es air kelapa iya ini agak tipis banget bedanya lama-lama tuh ga ada nah mau dipakaiin gula merah nggak emm nggak siapin purne aja oke eh kira-kira atau lagi 1 oh itu buat besok kita pinggirkan kita buang di pekarangan sore ini kita menunya akan bikin ada air kelapa untuk isotonic terus kita mau bikin tahu goreng sama Mbak Mi. Nah sekarang Bunda mau masak nasi, mau masak di rumah, kalau perlu sepas-sepas, ayo mau ke kebun, nyari murubai. Kari-kari sore nyari murubai dapat banyak dihabiskan awal. Gitu ya? Oke, selamat menyiapkan buka puasa. Dadah!